Universitas Islam Nusantara Bandung menggelar seminar nasional bertemakan strategi supervisi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka mengajar PMM yang diselenggarakan di aula Pasca Sarjana di Kampus Uninus Kota Bandung selasa siang. Dengan menghadirkan dua narasumber seminar nasional diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap para peserta yakni guru-guru dan kepala sekolah tingkat dasar hingga menengah untuk menjalankan metode pengajaran kurikulum Merdeka. Bertempat di aula Pasca Sarjana Kampus Universitas Islam Nusantara atau Uninus Kota Bandung program studi S3 ilmu pendidikan menggelar seminar nasional bertemakan strategi supervisi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka mengajar atau PMM selasa siang 16 Januari 2024. Dalam seminar nasional ini hadir dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing diantaranya Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandung Dr. Yusuf Wahyuddin SPD, MMPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Dr. Haji Rustiana STMT MPD MAP, dan keynote speaker dari PLT Rektor Universitas Islam Nusantara Bandung, Profesor Dr. Endang Komara MSI. Seminar nasional di S3 ilmu pendidikan non-uninus itu memang cukup menarik karena temanya berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kemudian ada keterkaitan dengan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor gitu ya. Saya sangat mengapresiasi karena memang kelebihan di S3 ilmu pendidikan Universitas Islam Nusantara itu menggunakan model pembelajaran project business learning. Jadi yang baku di UNINUS itu in on in. In pertama itu empat sesi teori disampaikan oleh para dosen, kemudian enam season mereka ke lapangan, kemudian empat season lagi mereka masuk, kemudian mereka membahas hasil risetnya, kemudian luarannya itu bisa berupa buku, bisa berupa jurnal. Nah kembali lagi dengan tadi yang diselenggarakan seminar pada hari ini, memang sengaja mendatangkan sekretaris di Kabupaten Bandung Barat, yakni Bapak Dr. Haji Rus Tiana, STMT MAP, dan satu lagi dokter yang satu lagi adalah Dr. Yusuf Wahyudin, SPD-MMPD. Beliau selaku koordinator pengawas di Siti Kota Bandung dan juga alumni dari S3 ilmu pendidikan UNINUS, sehingga dengan cara bersilaturahim seperti itu, insya Allah akan menjalin kerjasama antara mereka alumni dan juga menambah wawasan baik untuk para mahasiswa S3 Universitas Nusantara maupun bagi para kepala sekolah. Dan alhamdulillah tadi dihadiri sekitar 150 kepala sekolah, baik mulai pendidikan dasar maupun menengah, itu yang bisa disampaikan. 2024, mahasiswa kelas 3A S3 Ibu Pendidikan sedang menyelenggarakan kegiatan seminar nasional pada tahun 2024 yang mengusung tema adalah strategi seposisi dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau KPMN. Alhamdulillah, kita mendapatkan tiga narasumber dari Prof. Dr. Endang Komara MSI selaku Rektor Universitas Islam Nusantara, Dr. Dr. Yusuf Wahyudin SPD-NPD selaku KORWAS Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta Bapak Dr. Haji Rustiana STM PNPD-MAP sebagai narasumber. Alhamdulillah, kegiatan ini mendapatkan jumlah peserta sebanyak 150 peserta dari kepala sekolah dan guru dari SD, TK, SD, SMP, SMA, dan segeraja. Kegiatan seminar nasional ini dirasa penting dilakukan dan diharapkan mampu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga metode program kurikulum Merdeka Mengajar dapat berjalan dengan baik di dunia pendidikan tanah air. Ini sangat luar biasa, menurut saya, antusias daripada mahasiswa, di mana mereka ada yang memberikan juga donatur juga, ada yang memberikan berbagai hal. Ini inspirasi yang luar biasa dan saya sangat kagum dan bangga dengan terutama di kelas A ini yang telah memberikan inspirasi kepada yang lain, motivasi yang lain, terutama kepada guru-guru, kepada guru-guru, kepada sekolah, pengawas, kemudian para praktisi pendidikan, tandik, dan lain-lain, yang itu adalah merupakan gambaran bahwa pembelajaran itu adalah merupakan suatu Merdeka Belajar yang disesuaikan dengan Menteri Pendidikan kita di Indonesia, yaitu mereka berajar itu dia menyiapkan berbagai hal tanpa harus selalu ada di kelas itu, tetapi mereka bisa online dan bisa di lapangan secara utuh. Nah, nanti mereka itu bekerja di sana dan itu ada suatu kolaborasi yang sangat bagus, bisa bekerjasama dengan suatu instanitasi atau ada yang lain-lain. Kami berkali dengan senior speaker dari para akhli, dari profesor, kemudian juga dari pendidikan, itu sangat memberikan inspirasi dan pengetahuan yang banyak sekali, terutama pada tugas saya sebagai kepala sekolah, seolah-olah secara supervisi, diantaranya adalah membantu untuk menemukan kemampuan dan potensi guru untuk dapat berkolaborasi, kemudian untuk menemukan potensinya. Harapannya sebenarnya seperti ini akan banyak dilengarkan, maka sehingga kompetensi kami selalu kepala sekolah dapat dibunuhkan dan menyenangkan pendidikan ini. Seminar nasional ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap para peserta, yakni berbagai guru dan kepala sekolah tingkat dasar hingga menengah untuk menjalankan metode pengajaran kurikulum merdeka. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Pebisa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Sumedang Majalengka menggelar diskusi dengan para mahasiswa sekabupaten Sumedang. Diskusi dengan tema Kuring Milu ini digelar untuk memecut peran aktif generasi muda dalam menyikapi jalannya pemilu, serta bagaimana menjaga kondusivitas selama berlangsungnya pemilu. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Sumedang Majalengka menggelar diskusi dengan para mahasiswa sekabupaten Sumedang. Dalam diskusi tersebut menghadirkan arah sumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, diantaranya yakni perwakilan IJTI Jawa Barat untuk kajian jurnalistik, KPU Sumedang sebagai penyelenggara, Bawaslu Sumedang sebagai pengawasan pemilu, serta Pulau Resumedang untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu. Ketua Pelaksana Diskusi Kuring Milu, Husni Nursyaf mengatakan, dirinya berharap dalam pemilu kali ini adanya peran aktif media dan media lebih profesional, serta bersikap netral, sesuai dengan tuntutan profesinya masing-masing dan terus mengawal perjalanan pemilu hingga akhir. Dengan adanya diskusi tersebut, saya berharap bahwa rekan-rekan media, terutama rekan-rekan IJTI, tetap terus aktif dalam memberitakan, terutama jangan memberitakan tentang provokatif yang bisa menghambat dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu, kita juga media berhak untuk memberitakan fakta terkait kecurangan atau pelanggaran pemilu yang akan pasti atau jangan sampai terjadi pada pemilu 2024. Dan saya berharap menjaga kondusivitas dalam perhatian pemilu 2024 ini. Sementara itu, Ketua IJTI Jawa Barat, Ikuan Sabaromli, berharap rekan jurnalis khususnya televisi bisa memberikan nilai pemberitaan yang akurat dan terus mengawal, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Ini menginspirasi, ini menginspirasi teman-teman korda lain, karena korda di Jawa Barat ada 13, dan ini menjadi inisiasi dari teman-teman di korda sumar, sudang, dan manjau-njauh. Jadi, tadi mungkin sedikit memahamkan bahwa mengenai tantangan jurnalis saat ini, bahwa kita berharapkan dengan hanya diskusi informasi dan diskusi teknologi dan mau-mau-mau kita harus berada di ranah tersebut, jurnalis harus mengunggul dan ikut menyelami kondisi tersebut. Catatan kami bahwa jurnalis saat ini, yaitu menjadi seorang yang menjadi otentikator, atau menjadi jurnalis yang handal dalam kontinasi dan memberikan nilai pemberitaan yang akurat. Yaitu yang pertama, yang kedua, saat ini mungkin platform digital marak, hitam putihnya ada, baik bulupnya ada, teman-teman jurnalis atau teman-teman media dapat terbantukan dengan protregensinya, di mana media bisa masuk ke ranah-ranah media sosial, namun negatifnya banyak media atau platform-platform tersebut menghasilkan atau mengopelah berita fokus. Terkait penyelenggaran diskusi dengan tema Kuring Milu, Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengapresiasi kegiatan yang digelar IJTI Sumedang Majalengka tersebut. Menurutnya peran media sangat berpengaruh untuk menginformasikan kepada masyarakat dan juga pihak KPU. Menjaga kondisivitas itu dari berbagai sisi, misalnya KPU, bagaimana kemudian KPU itu memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan asas pemilu, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, kemudian juga dari perspektif teman-teman media, bagaimana teman-teman media itu melakukan pemberitaan yang benar dengan melakukan cross-check kepada penyelenggaran pemilu terkait dengan isu yang sedang terjadi. Maka ketika teman-teman media itu melakukan cross-check, cover-board site, maka yang terjadi adalah teman-teman media juga sudah melakukan perannya menjaga kondisivitas. Ketika melakukan pemberitaan yang benar, yang baik, tidak hoax, maka kondisivitas di sebuah wilayah akan juga terjaga yang baik. Karena tadi audiensnya juga mahasiswa, kami sampaikan bahwa ada peran mahasiswa dalam kondisivitas. Bagaimana teman-teman mahasiswa sebagai orang intelektual, dalam menyebarkan pemberitaan, mereka tidak hanya membaca judulnya saja tanpa kemudian membaca isinya. Karena bagaimanapun juga, ASN dan juga masyarakat itu perlu kita edukasi terlebih dahulu. Namun kalau sudah kita edukasi, tapi pelanggaran masih tetap terjadi oleh pemerintah tersebut, maka penindakan akan kami lakukan. Kasih Humas Polres Medang AKP Awang Munggar Dijaya menilai kegiatan diskusi ini menjadikan media sumbang saran dalam menciptakan kondisivitas jelang pemilu karena peran media selain sebagai sarana informasi, juga sebagai alat kontrol sosial, apalagi jelang pemilu seperti saat ini. Perkatakan media terkait acara hari ini kita mengadakan kerjasama IJTI Kabupaten Sumedang dengan UMAS Polres Sumedang acara diskusi ya, disedipannya dengan rekan-rekan mahasiswa dari Sumedang. Intinya untuk awal media khususnya ya, awal media ini perlu mengawal dalam pemilu 2024 ini tanpa ops, tanpa provokasi. Jadi hadir juga dari rekan-rekan mahasiswa ikut sumbang saran mungkin sebagai pengamat ya, pengamat partisi di lingkungannya. Alhamdulillah ada informasi-informasi yang bisa kita serap dan upaya-upaya kedepannya tentunya kita dalam hal komunikasi dan koordinasi terus terjalin ya, terutama dengan awal media ini dalam cipta kondisi ya, pemilu 2024 ini tanpa ops, tanpa opasi. Diki Guntara, Bandung TV